Halo beauty people, selamat datang kembali di channel youtube Dr. Kulit Firda dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2020 sebagai bentuk solidaritas dan kampanye menuju akhir AIDS 2030 di segmen No You Know kali ini kita akan kupas tuntas tentang HIV dan AIDS dalam 2 episode Beauty People dalam sejarah di Indonesia kasus HIV pertama teridentifikasi pada tahun 1986 pada tahun itu ada laporan seorang perempuan Indonesia di sebuah rumah sakit yang menerita HIV kemudian pada tahun 1987 dilaporkan di Bali terdapat seorang wisatawan asal Belanda yang meninggal karena HIV sedangkan dalam histori air dunia, virus HIV sendiri ditemukan oleh seorang ilmuwan Perancis yang bernama Montaigneur dari Institut Pasteur Paris tahun 1983 yang mengisolasi virus dari seorang penderita Limadenopathy yang kemudian dikenal dengan Limadenopathy Associated Virus sedangkan Amerika Serikat sendiri pada tahun 1984 melalui National Institute of Health dengan ilmuwan Galo menemukan adanya virus HDL3 atau Human T Lymphotropic Virus yang juga menjadi penyebab AIDS kasus AIDS sendiri pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 tepatnya tanggal 5 Juni 1981 di Pusat Pengendalian dan Penjagaan Penyakit yang kita kenal dengan CDC atau Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat yang menggambarkan adanya penemoni langka pada 5 pasien yang kemungkinan karena infeksi opportunistik seperti pneumocytosis Nah Beauty People berdasarkan laporan dari UNITE The Joint United Nations Program of HIV and AIDS atau yang kita kenal sebagai program bersama perserikatan bangsa-bangsa untuk HIV dan AIDS yang bermarkasasi jenewa Swiss akhirnya pada tahun 2017 dilaporkan ada sekitar 36,9 juta orang yang hidup dengan HIV AIDS atau yang kita kenal dengan ODA orang dengan HIV dan AIDS namun dari total populasi itu hanya sekitar 75% orang yang menyadari mereka mengidap kondisi ini jadi bisa dibayangkan Beauty People ada 25% orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit ini laporan tersebut juga mencatat sekitar 940 ribu orang di dunia yang meninggal akibat penyakit yang muncul sebagai bentuk komplikasi daripada AIDS dan pada tahun 2020 WHO melalui UNITE melaporkan adanya sekitar 38 juta orang terjangkit HIV AIDS sangat besar sekali ya Beauty People dan dari jumlah tersebut sebanyak 20,1 juta orang adalah anak perempuan dan wanita dewasa jadi banyak sekali kalau kita perhatikan disini kaum wanita yang terinfeksi oleh HIV AIDS sedangkan di Indonesia sendiri menurut data Kementerian Kesehatan tentang penularan HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual pada 3 bulan 2 tahun 2020 jumlah orang dengan HIV AIDS atau ODA diperkirakan mencapai 543.100 orang dan 398.784 orang di antaranya yang telah ditemukan jadi ada sebagian yang belum ketemu ya Beauty People belum diidentifikasi di antara ODA yang ditemukan tadi ternyata baru 205.945 orang yang mengkonsumsi obat antiretroviral kalau melihat data ini berarti banyak juga ODA yang belum mendapatkan obat antiretroviral nah Beauty People setelah kita tahu nih latar belakang bagaimana HIV itu sekarang kita akan berlanjut kepada apa sih HIV dan AIDS itu jadi seringkali orang mengira HIV dan AIDS itu sebagai satu kesatuan HIV dan AIDS adalah dua kondisi yang berbeda ya Beauty People meski begitu keduanya memang sangat saling berhubungan sederhananya HIV adalah kondisi yang bisa menyebabkan penyakit AIDS jadi awalnya adalah HIV kalau tidak diobati dia bisa berlanjut menjadi AIDS HIV adalah jenis virus yang bernama Human Immunodeficiency Virus HIV secara spesifik menyerang dan menghancurkan sel CD4 yang menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan infeksi Beauty People harus tahu virus HIV sendiri terbagi menjadi dua tipe utama yaitu HIV tipe 1 dan HIV tipe 2 masing-masing terbagi menjadi beberapa subtipe HIV 1 bertanggung jawab terhadap mayoritas infeksi HIV di seluruh dunia dengan gejala yang lebih berat sedangkan HIV tipe 2 progresifitasnya lebih lambat dan jarang diketahui hanya menyerang sebagian kecil individu terutama di Afrika Barat karena itu untuk memudahkan akhirnya kedua virus ini kita sebut sebagai HIV saja infeksi HIV dapat disebabkan oleh lebih dari satu subtipe terutama bila seseorang ini tertular lebih dari satu orang artinya dia mempunyai multi partner seksual kondisi ini disebut dengan super infeksi sekarang saya akan bahas tentang apa sih CD4 itu sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500-1400 sel per mm kubik darah AID sendiri terjadi jika hasil hitung CD4 di bawah 200 sel per mm kubik darah sehingga bila sel CD4 turun ataupun hilang akan melemahkan fungsi sistem imun hingga sangat drastis akibatnya jika sudah terinfeksi HIV akan membuat tubuh Anda rentan mengalami berbagai infeksi termasuk infeksi bakteri, infeksi virus, jamur, parasit, dan patukin merugikan lainnya ya beauty people tentu saja dengan penurunan CD4 tubuh Anda tidak bisa meninggirkan keberadaan HIV sepenuhnya jadi jika Anda terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV Anda akan memilikinya seumur hidup infeksi HIV dalam jangka panjang yang tidak terdiagnosa atau tidak diobati dengan tepat dapat meningkatkan risiko Anda mengalami AIDS nah sekarang kita akan bahas tentang AIDS apa sih AIDS itu? jadi AIDS atau Acquire Immune Deficiency Syndrome adalah suatu kumpulan gejala yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah dan tidak ditangani dengan baik biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit kronis seperti kanker dan berbagai infeksi oportunis yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang nah sekarang kita akan bahas tentang infeksi oportunistik apa sih infeksi oportunistik itu? infeksi oportunistik adalah infeksi yang disebabkan oleh organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal tetapi dapat menyerang orang dengan sistem kekebalan tubuh yang buruk dengan kata lain infeksi ini mengambil kesempatan dari lemahnya daya tahan tubuh seseorang untuk bisa berkembang nah apa sih kira-kira yang bisa menyebabkan infeksi oportunistik ini? banyak faktor salah satunya adalah keurang hisi kemudian pasien dengan transplantasi organ kemoterapi kanker kemudian perawatan dengan konsumsi antibiotik yang jangka panjang dan HIV AIDS jadi biasanya infeksi oportunistik ini contohnya adalah kandida albikan, stabilococcus aureus, stabilococcus biogen, kemudian toksoplasma gondiis, sitomegalovirus, dan lain-lain salah satunya juga sarcoma kaposi nah sekarang apa sih tanda dan gejala HIV AIDS itu? infeksi HIV pada umumnya tidak menampakkan wujud yang jelas pada awal paparan kebanyakan orang dengan HIV AIDS atau ODA tidak menunjukkan gejala atau tanda yang khas dalam beberapa tahun pertama terinfeksi Anda mungkin juga sudah memiliki HIV tetapi masih terlihat segar, bukar, dan bisa berkegiatan normal selayaknya orang sehat lainnya infeksi HIV sendiri umumnya memakan waktu hingga 2-15 tahun sampai bisa memunculkan gejala yang pasti HIV sendiri tidak akan langsung merusak organ tubuh Anda secara cepat jadi virus ini perlahan menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkannya secara bertahap sampai kemudian tubuh seseorang menjadi rentan diserang penyakit terutama infeksi media penularan sendiri dari HIV itu sampai sekarang sangat beragam dengan banyak sekali berita-berita yang belum tentu kebenaran berdasarkan Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyatakan bahwa penularan virus HIV dari pengidap hanya bisa diperantarai oleh cairan tubuh yang terinfeksi seperti apa? seperti darah, cairan sperma, cairan vagina, cairan anus, cairan praejakulasi, dan asi atau air susu ibu yang berkontak langsung dengan luka terbuka di selaput lendir, jaringan lunak atau luka terbuka di kulit luar tubuh orang yang sehat jadi penularan virus ini paling tinggi dari hubungan seksual ya but the people terutama yang tanpa menggunakan kondom jadi yang penetrasi vagina atau oral sec ataupun anal ingat ya but the people, penularan HIV hanya bisa terjadi dengan syarat artinya bahwa Anda sebagai orang yang sehat memiliki luka terbuka atau lecet di organ seksual di mulut atau di kulit biasanya perempuan remaja cenderung lebih rentan terkena resiko HIV mengapa? karena selaput vagina pada remaja lebih tipis sehingga lebih rentan, lecet, dan terluka dibandingkan wanita dewasa begitu juga dengan penularan HIV yang melalui anal sec juga termasuk lebih rentan karena jaringan anus tidak memiliki lapisan pelindung seperti vagina sehingga lebih mudah sobek akibat gesekan secara global beauty people, cara penularan HIV yang paling umum adalah melalui hubungan seksual antar lawan jenis tetapi dengan adanya imajinasi dan lain-lain akhirnya pola penularan bervariasi antar negara pada tahun 2017, sebagian besar penularan HIV di Amerika Serikat terjadi di antara pria yang berhubungan seks dengan pria sekitar 82% dari diagnosa HIV baru di antara pria berusia 13 tahun ke atas dan 70% dari total diagnosa baru dan di Amerika Serikat juga dilaporkan bahwa pria gay dan biseksual berusia 13 hingga 24 tahun menyumbang sekitar 92% dari diagnosa HIV baru di antara semua pria dalam kelompok usia mereka nah ada berita baik juga nih dari sekian banyak berita yang kurang baik ternyata didapatkan bahwa orang HIV positif yang memiliki viral load atau jumlah virus yang tidak terdeteksi akibat pengobatan jangka panjang secara efektif tidak beresiko menularkan HIV secara seksual jadi artinya bagi penderita HIV yang berobat secara rutin dan teratur dan tidak pernah berhenti berobat mempunyai kemungkinan untuk menurunkan jumlah virus sampai titik terendah jadi jangan pernah pantang menyerah bagi penderita HIV untuk berobat selanjutnya adalah penularan nonseksual banyak sekali kasus yang kontroversi terkait dengan penularan nonseksual ini selain dari aktivitas seksual penularan HIV juga dapat terjadi jika cairan terinfeksi tersebut disuntikan langsung ke pembuluh darah misalnya dari pemakaian jarum suntik yang secara bergantian dengan orang yang terkontaminasi dengan HIV atau menggunakan peralatan tato atau tindik atau bodi bersing yang tidak diseterilkan yang pernah dipakai oleh orang yang menderita HIV memiliki penyakit menular seksual juga mempunyai resiko untuk mudah terjangkit HIV terutama misalnya yang disebabkan oleh klamidia dan kunuri virus HIV akan sangat mudah masuk saat sistem kekebalan tubuh kita lemah ibu hamil pengidap HIV AIDS dapat menularkan virus aktifnya kepada bayinya pada saat sebelum atau selama kelahiran dan saat menyusui termasuk di dalamnya disini adalah penggunaan alat bantu seks yang dipakai bergantian kemudian transaksi darah dari orang yang terinfeksi oral seks dan pemakaian jarum suntik dan perlengkapan menyuntik lainnya yang sudah terkontaminasi namun beauty people kalian juga tidak boleh terlalu cemas karena kalian tidak akan tertular virus HIV melalui kontak sehari-hari seperti dari bersentuhan, perjapat tangan, bergandengan, berpelukan, kemudian cipika-cipiki, batuk dan bersin, mendonorkan darah ke orang yang terinfeksi lewat jalur yang aman, menggunakan kolam renang atau dudukan toilet yang sama, berbagi spray, kemudian berbagi peralatan makan atau makanan yang sama, dan juga dari hewan seperti nyamuk atau serangga lainnya. Setelah kita belajar dan mengetahui tentang apa itu HIV, apa itu AIDS, bagaimana penularannya, selanjutnya kita akan berlanjut kepada tahapan seseorang dalam terinfeksi HIV. Jangan lupa ya, tonton video episode berikutnya, karena saya akan melanjutkan kepada episode kedua tentang HIV AIDS ini. Jangan lupa follow, subscribe, komen, dan like, setelah share video ini ke teman-teman kalian ya. Stay beauty dan healthy with Dr. Kulit Firda. Sampai jumpa di video selanjutnya.